kabinet indosia maju mohon maaf bapak bila ada hal yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian hari minggu siang saya akan pulang ke solo kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silahkan kalau ada yang ingin ke ke solo kalau pakai jalan tol ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo silahkan juga kalau ingin mampir ke rumah jelang purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap siang bersama di Istana Negara Jakarta acara ini tidak hanya dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetapi juga dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara para Menteri Kabinet Indonesia Maju para Wakil Menteri para anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan sejumlah kepala badan suasana terlihat penuh kehangatan dengan dialog yang santai dan canda tawa mewarnai pertemuan tersebut hidangan prasmanan disediakan beragam menu khas tanah air mulai dari soto bangkong asinan nasi liwet kambing guling pempek hingga mia ayam para menteri dan tamu undangan bebas mengambil makanan di stand yang telah disiapkan menciptakan suasana yang akrab dan santai di meja utama Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin Presiden terpilih Prabowo Subianto Mensesnek Pratikno serta Menko Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan pada momen itu Presiden Jokowi juga menghampiri para menteri dan berbincang hangat dengan beberapa di antaranya menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa para menteri pun tampak menikmati momen ini mereka santai sambil mengobrol sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet jamuan makan siang ini bukan sekadar pertemuan formal tetapi menjadi momen keakraban dan perpisahan hangat antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju pada kesempatan jampe ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Bintral Bawang Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang tidak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara dan rakyat kita dan saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju mohon maaf Bapak sudah ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian hari minggu siang saya akan pulang ke Solo kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silahkan kalau ada yang ingin ke Solo kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo, silahkan juga kalau ingin mampir ke rumah lagi mohon maaf dan tutup, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ya kita gembira ya, bisa bertemu, tapi juga haru ya Bapak Presiden menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf dan keinginan akan ke Solo pada hari di musya Saya ya juga menyampaikan bahwa saya maupun sopan nanti kalau setelah tangan 20 karena ya sama-sama nosal dia, istri saya dari Solo dan di sana makanannya enak Jadi hari ini kita bahagia satu hal yang penting dari gambaran hari ini ada satu proses handisi yang baik dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih